welcome back to my channel di area di video kali ini aku akan berbagi pengalaman tentang sidang skripsi aku selama berada di sidang nah teman-teman ketika berada di ruang sidang itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan pertama adalah memberi salam dan memulai perkataan atau hal-hal apa yang harus dilakukan sebelum memulai persentase sidang skripsi kita nah di video kali ini aku akan kasih diri kepada teman-teman yang perlu diperhatikan saat berada di sidang skripsi supaya nilainya tidak berkurang ahli pertama kita harus memberi salam kepada dosen penguji kita kalau kemarin aku punya dosen penguji tidak saya tidak tahu teman-teman berapa dosen penguji tetapi kita harus memberi salam kepada dosen penguji kita salam tergantung dengan teman-teman kalau misalnya Islam boleh katakan Assalamualaikum kalau misalnya Kristen boleh katakan Shalom puji Tuhan kemudian yang kedua adalah tanggal tanggal hari dan tanggal ini tidak boleh tinggalan teman-teman karena ini adalah moment yang kalian bersejarah buat teman-teman yang ikut sidang skripsi dan ketiga adalah judul judul skripsi teman-teman jangan lupa disebutin karena ini juga masuk dalam penulaian para dosen penguji ini adalah nama jangan lupa sebutin nama teman-teman karena kita tidak tahu apakah dosen penguji kita tahu nama kita karena atau tidak karena mungkin banyak mahasiswa di kampus itu yang kita duduk yang terakhir adalah ucapkan terima kasih atau ucapkan salam penutup pada saat selesai mengadakan si dan bukti terpresentasinya si dan skripsi kita oke aku akan kasih contohnya ya teman-teman jangan lupa nolong jangan skip terus nonton dan beri informasi kepada teman-teman puji Tuhan shalom terima kasih saya ucapkan kepada petugia dosen penguji yang telah memperkendankan saya untuk mengikuti sidang skripsi kamis tanggal 22 juli 2021 perkenalkan nama saya ada di pemerintah mengin kroni teologi penutus menetap judul deskripsi ini adalah penjauhan teologis tentang kemahalan baik menurut masmur berkutifnya ayat 1 sampai 6 dan implikasinya bagi lembaga masjid ini ya dan setelah menyebutkan dan setelah teman-teman menyebutkan judul teman-teman tidak bisa memulai persentasinya untuk menyebutkan belakang sampai kepada akhirnya nah setelah selesai mempersentasikan masing-masing yang perlu teman-teman menyebutkan adalah kejadian dan terima kasih membuat persentasi saya pada hal ini saya kembalikan kepada ketiga dosen penguji nah dari situ teman-teman dosen penguji akan bertanya kepada kita nah setelah semuanya bertanya dan kita sudah bisa menjawab kata-kata untuk penentangan dari dosen penguji adalah terima kasih saya ucapkan kepada ketiga dosen penguji dan setiap masukan dan kritikan disini isi skripsi ini penulis akan segera menyelesaikannya dalam waktu yang telah diketipkan oke terima kasih Tuhan yang sudah berkati nah itu teman-teman salam pembuka dan pendutuk ketika berada dalam peluang dan skripsi hal ini tidak boleh disebelahkan karena ini juga masih berada penilaian dosen penguji kita terutamanya isi skripsi yang dipartikan tetapi awal dan akhir perkataan kita itu secara atau memberikan salam itu harus dipartikan karena ini juga yang memberi penilaian dosen penguji kita kemudian yang saya dapat menjukan kepada teman-teman saya boleh memberikan informasi buat teman-teman yang segera melakukan kopsi dan skripsi semoga teman-teman yang sedang berjuang berperaih keluar yang teman-teman milihkan oke teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe terus channel aku untuk aku biar aku juga semakin setengah untuk bikin konten-konten seru kalau misalnya teman-teman ingin direkomendasikan untuk ingin di 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 il di di Terima kasih.